Halo teman-teman kita bertemu lagi Sekarang kita akan melakukan pengolahan kembali polybag-polybag ini ya teman-teman Jadi sudah sekian lama kita tidak menanam ini dan polybagnya masih ada Tentunya juga medianya masih ada ya teman-teman Jadi disini kita akan membongkar semua media yang ada di polybag ini Plus akan kita tambahin tanah ya tanah untuk medianya Karena banyak sudah penyusutan di polybag-polybag ini teman-teman Jadi makanya kita tambah tanah ya Jadi untuk tanah sendiri ini tanahnya bebas ya teman-teman Bahkan ini yang masih ada bongkahan Nah ini bebas saya ngambil di kebun ya teman-teman Ini masih bongkahan nanti akan kita aduk ini teman-teman Ya kembali lagi kita akan menanam melon ya Untuk melonnya nanti yang pastinya melon golden pasti ada Untuk melon lainnya kemungkinan juga akan saya nanam melon jenis-jenis Yang berbeda dari melon golden ya teman-teman silahkan nantikan saja videonya Untuk penambahan lain media ini tidak ada Hanya tanah itu saja saya tidak menambahkan untuk sekam bakar ataupun sekam mentah ya teman-teman Jadi nanti disini akan saya tambahkan dolomit plus pupuk kandang ya teman-teman Kita sedang proses pembongkaran teman-teman Nah disini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Bahwa bahannya kalau tidak dibongkar volleyback itu ini ya Ini salah satu hama yang mengintai Jadi Hama ini akan memotong Memotong Persemaian kita atau yang baru saja dipindah tanam Dari bawah ya Jadi dia cepat sekali teman-teman masuk ke dalam tanahnya ya Nah dengan dibongkar dia tidak akan Bisa lolos pasti kita akan musnahkan nih teman-teman Jadi ini yang berhasil saya tangkap teman-teman Dan masih banyak lagi Yang tidak saya kumpulkan tadi Di dalam satu volleyback itu Dia ini Paling sedikit lima ya Jadi bayangkan saja kalau Volleyback kita berapa puluh itu Ini teman-teman kita sudah berhasil membongkar semua volleyback Yang tadi Kita perlihatkan Jadi selanjutnya kita akan mengaduk Atau mencampur Tanah ini lagi Diaduk ulang menggunakan mesin kalau saya Terserah teman-teman Kalau menggunakan cakul juga boleh Tapi ini akan saya tambahin pupuk kandang teman-teman Itu pupuk dasarnya Tidak ada pupuk dumia lain lagi Ya Jadi nanti Saya akan menambah Pupuk kandangnya ini sekitar Dua karung ya teman-teman Untuk dolomit secukupnya Oke kita langsung Siapkan pupuk kandangnya Jadi teman-teman pupuk kandang yang kita tambahkan Dua ya Dua pupuk kandang Kita nanti akan tambahkan dolomit lagi Oke teman-teman Sebelum kita Memberikan dolomit Kita akan aduk dulu Biar lebih merata ya En una tarmacil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita sudah menambahkan dolomit ya teman-teman Jadi untuk selanjutnya kita akan Kembali diaduk Sampai benar-benar rata Setelah itu Nanti kita akan langsung masukkan ke polybag Yang tadi kita bongkar ya Oke pengadukannya Seperti yang sudah saya jelaskan ya Kita langsung mengadukin Ayo ini teman-teman Ayo ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!